Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 arakita di dunia yang saya hormati sekretaris JGTKB Bapak Haji Umar Mali Yang saya hormati Sahabat saya Ketua DPC PKP Kabupaten Serang Berserta Seferis Yang saya hormati Yang saya hormati Ketua BPC Sahabat saya juga Haji Abdul Kofur Berserta Seferis Bapak Wahyu Ketua Khusus Semua anggota praksi Dan semua Pengurus DPC DPC PKP Kabupaten Serang Yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu Tapi insya Allah Tidak mengurangi rasa takat Dan rasa takim saya Rasa syukur Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini saya bisa bersira berakhir Dengan puluhan yang besar PKP Kalau PKP ini Pada dasarnya adalah rumah saya sendiri Karena Awal pertama saya berkabur di politik Saya adalah pengurus PKP Alhamdulillah Saya teringat pada saat itu Memang Sekarang dengan pemimpinan Tapi luar biasa semangatnya Karena dulu Saya waktunya Pak Haji Abdul Kofur Menjadi pendahara DPC Kabupaten Serang PKP Pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 kayak calon-calon, mohon maaf sekarang ini kan kita sebagai masyarakat kabupan dan seorang mau kerja aja kita bukan menghadap perusahaan tapi menghadap calon dulu sampai mengeluarkan biaya, padahal kita mau kerja malah kita harus mengeluarkan biaya dulu nah ini menjadi PR utama kita jadi pemerintah daerah mempersiapkan itu yang sampai masyarakatnya kebingungan ketika memang ingin bekerja sayang banget Cikande Modern ini banyak industri yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kabupan dan seorang jangan sampai karyawannya isinya orang-orang puter orang-orang luar semua ya itu yang menjadi penuh, menurut saya kurang baik dan good government ini memang tadi sesuai dengan membangun komplek demokrasi ini memang harus ada kerjasama yang baik dari partai politiknya eksekutifnya eksekutifnya legislatifnya karena itu menjadi solusi bagi saya nah kesehatan ini kabupaten saya kemarin meskipun saya selama lima tahun ini tidak langsung tidak secara langsung apa ya tidak secara langsung melihat tentang pengembangan kabupaten saya tapi menurut saya karena di janggilan sendiri ya di janggilan sendiri di tempat rumah saya sendiri itu sangat membutuhkan puskesmas pembantu yang apa yang ada rawat inaknya karena kita tahu bahwa sekarang RSUD derajat itu adanya di kota serat nah ini kan solusinya ketika memang berbicara tentang kesehatan ini harusnya kita lebih memoptimalkan pelayanan yang ada di kecamatan sendiri ya sampai kita ketika mau ada menunjukkan segala rawat inak itu harus ke derajat yang jaraknya lumayan jauh lah kalau misalnya dari janggilan aja ke derajat cukup jauh lebih dekat ke RSUD yang ada di keempatan lebar nah ini menjadi itu harus menjadi komponen utama karena saya sampaikan lagi tadi bahwa IPM menurut saya indikaturnya itu ada tiga yaitu tentang pendidikan kesehatan dan tanap hidup kebahagiaan tanap hidup masyarakat karena percuma menurut saya ketika memang istilahnya tanap hidup kesehatan ada pendidikan ada tapi tanap hidupnya belum menurut saya IPM kita tidak akan terus meningkat nah itu menjadi PR utama saya ya infrastruktur dan hal-hal yang lain pasti saya rasa kita juga ya kita ingin menginginkan karena perekonomian tanpa infrastruktur itu menurut saya kurang bagus kenapa? karena yang terjadi daya angkut masyarakat ketika emang kita berbicara tentang berbiaga daya angkut masyarakat ini kan ketika infrastruktur tidak baik itu ongkosnya akan lebih mahal tapi ketika memperlukan infrastruktur baik ya masyarakat jadi nyaman dan angka angkutnya itu agar kita bisa tekan bisa jadi lebih rentang nah makanya ini menjadi penting sekali dan itu menurut saya perekonomian tanap hidup kebahagiaan itu harus dibangun dari ketersediaan pendidikan kesehatan dan tanap kebahagiaan masyarakatnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hanya saja bahwa yang terpenting kita berbicara tentang Kabupaten Serat itu harus dibangun dari manusianya dan kepercayaan ketika memang kita bisa memanusiakan manusia dan bisa pemimpin itu diberikan kepercayaan penuh saya rasa Kabupaten Serat akan lebih maju dibandingkan Kabupaten-Kabupaten yang lain sehingga sesuai dengan apa yang selalu disampaikan orang tua saya terhadap saya hadirkan Allah dalam kehidupan kita hadirkan Tuhan dalam keseharian kita hadirkan Allah dalam jalan kemimpinan kita karena saya minyak ini ketika memang ada Allah ada Tuhan di dalam kita insya Allah Kabupaten Serat akan lebih maju untuk masyarakat itu saja dari saya terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Iyib mudah mengabdi membangun Kabupaten Serat aplaus sekali lagi bapak Iyib selalu di selalu kita langsung ke tanggapan kepada ketiga panelis tanggapan dan pertanyaan yang akan langsung di respon masing-masing panelis 5 menit boleh Bapak Iyib yang pertama dari Bapak Sekuil Bapak Haji Umar Bin Bermawi kepadanya kami persilakan selamat datang calon Bupati Serat 2024-2029 Haji Iyib Mipta Wolkoy beliau pengalaman yang sungguh luar biasa sebagai pendahara DPC PKP Kabupaten Serat anggota DPRD Kabupaten Serat dari Praksi Partai Persatuan Pembangunan anggota DPRRI dari Praksi Partai Persatuan Pembangunan pengalaman yang sungguh sangat dan Rekom dari PKP Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada beberapa pertanyaan dari 8 strategi yang akan dilakukan oleh calon Bupati kita Yang pertama terkait masalah pelayan publik Dimana pelayan publik sekarang terutama membuat KTP itu memang sudah tidak tarik ada lagi capi Sementara sudah ada di UPT UPT Masalahnya adalah banyak kader-kader PKB ini ketika mencetak KTP Permasalahan adalah penangkut yang dilakukan langkah apa yang akan diampil oleh sahabat IIP jika yang menanti menjadi Bupati Serat 2024-2029 Yang kedua masalah pengangguran di Kabupaten Serat yang meningkat langkah strategi apa yang diambil untuk mengurangi adanya peningkatan pengangguran di Kabupaten Serat Terima kasih Bisa langsung dijawab oleh Bapak Ibu Terima kasih Pak Sekwir Buruh Buruhku Pertama terkait masalah Belanko KTP karena kebetulan saya 2 tahun di Komisi 2 Pak Juman Jadi sangat memahami artinya Blankoi ini bukan tidak ada Ketersediaan Tapi terkadang Blankoi ini kan Ini kan bergantung permintaan Makanya Ketika kita mau berbicara ini Kita harus rajin menjeput bola Apalagi dari jumlah 2 juta Masyarakat Kabupaten Serang Setiap tahun itu setiap hari selalu aja Yang ingin ada berbebaikan KTP Nah ini kan berarti Harus ada komunikasi yang baik Antara lintas sektor Dari pemerintah daerahnya Dengan kementerian Yang mempunyai Yang mempunyai hak untuk mencetak blankoi Jadi ketika memang saya memimpin Kabupaten Serang Saya bisa pastikan Kalau sekarang alhamdulillah berteman baik dengan Pak Kito Tapi mudah-mudahan ke depan Ketika memang menterinya siapapun Insya Allah ketika memang saya menjadi Kepala Dan atau istilahnya menjadi pemimpin KTP di Kabupaten Serang Saya akan cukup kurang Dan memastikan bahwa belaku KTP di Kabupaten Serang ini tidak berkurang Itu Untuk masalah pekerjaan Lawangan pekerjaan Tadi saya sampaikan Saya ada sedikit pengalaman Pak Jumbo Di Jawilan itu ada Yaitu korum HRD Cikoja Cikande Koko Jawilan Dimana Cikoja ini Fokusnya Yaitu Mengisir masyarakat Jawilan Masyarakat Koko Masyarakat Cikande Yang belum mempunyai pekerjaan Dan perusahaan Untuk mempersiapkan Lohongan kerja Untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Serang Jadi Pertama Kita akan ada Nota kesepahaman dulu Dengan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Serang Dimana 70% kita tekankan 70% itu Pekerjanya Itu harus Masyarakat Kabupaten Serang Apalagi BPAC PKB Jadi kalau saya jadi pemimpin Insya Allah Saya yang akan bawa lamaran ke perusahaan Terima kasih Siap ya Membadangi dan menjadi Garansi Tutang kurang Yang berhasil Oke Yang kedua Langsung kepada Bapak Ustadz Ujarkali Terima kasih atas waktunya Calon Bupati Kabupaten Serang Bapak Haji Bapak Haji Miptolhoi SPDI Atau Kenapa masih muda ini Kita siap panggil Kamiin Jari Bupati-bupati Kabupaten Serang sebelumnya Telah berusaha maksimal Untuk membangun Kabupaten Serang Dan hasilnya Sudah kita rasakan Dan kita lihat langsung Orang tua kita Sering bicara seperti ini Uang itu Bukan segala-galanya Tetapi segala-galanya Perlu uang Seperti itu Mungkin Sampai saat ini Kabupaten Serang Pusat pemerintahnya Masih Bumpang di kota Ini mungkin Karena gara-gara uang itu juga Bungkir APBD-nya belum mencukupi Kira-kira Langkah konkrit Kamiin Untuk meningkatkan APBD Kabupaten Serang Sehingga Percepatan pembangunan Pusat pemerintah Juga segera terwujud Juga Disamping meningkatkan APBD Kabupaten Meningkatkan Perekonomian masyarakat Yang Penganggurannya juga Di kita masih Cukup lumayan besar Kira-kira Langkah konkrit Yang Bapak Yang akan Lakukan Mudah-mudahan Nanti Menjadi Bupati-bupaten Sekarang Kira-kira Apa saja Terima kasih Bapak ini Untuk meningkatkan Kali APBD Sehingga Kabupaten Serang PAD-nya Lebih meningkatkan Silahkan Terima kasih Bapak Kiai Saya malah Inginnya Dianggap Anak Sama Pak Kiai Karena Usia saya Baru 33 tahun Mudah sekali Tapi boleh Dianggap 25 tahun Pertama ini Pesalah PAD Kita tahu PAD Kabupaten Serang Kalau Kamu bisa berbicara PAD Kabupaten Serang Ini Masyarakat Puter PAC Sebagai Penggian Politik Ada yang Tahu Berapa PAD Kita Ada yang Tahu Kita Tahu Ada yang Tahu Sumber PAD Dari Mana Kalau Kita Hitung Sumber PAD Kita Apakah Bisa Diangka Angkat 2 Triliun Saya Rasa Sangat Bisa Poin Pertama Menurut saya Adalah Transparansi Kenapa Seperti Ini Masyarakatnya Biar tahu Masyarakat Kabupaten Serang Ini Masyarakat Kaya Lihat Dari Industrinya Saja Nah Oleh Kata Itu Saya Ingin Bahwa Solusi Pertamanya Itu Adalah Transparansi Government Artinya Biar Masyarakat Tahu PAD Kita Ini Hasilannya Dari Mana Saja Kalau Berbicara Untuk Masalah PAD Menurut saya Pakai Hilton Kita Tidak Bukan Untuk Membangun Apapun Saya Rasa Karena Saya Waktu Di DPRD Kabupaten Serang Apapun Itu Kita Lihat Aja Dari Beberapa Isilah Tadi Beberapa Pendapatan Kabupaten Serang Ini Sungguh Luar Biasa Hanya Tinggal Bagaimana Menolah Dengan Banyak Bukun Ada Di Dampil Saya Dulu Kabupaten Lebang Kabupaten Panegang Yang 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 Daerah Tertinggal Itu Sudah Punya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebang Tidak Ada Infrastruktur Yang Mula Baik Semuanya Baik Artinya Pengelolaan Yang Baik Nah Dan Ini Sekarang Sudah Dibangun Oleh Kabupaten Serang Pembangunan Yang Lumayan Baik Ini Kita Tinggal Kita Keberlanjutan Yang Pertama Adalah Transparansi Yang Kedua Menurut Saya Kita Ini Harus Lebih Mobile Terhadap Investasi Kenapa Seperti itu Karena Investasi Ini Menjadi Tonggak Awal Untuk Peningkatan PhD Di Daerah Kabupaten Serang Yang Sampai Ketika Berbicara Kita Kita Sebagai Masyarakat Serang Ada Terhadap Investasi Nah Ini Yang Harus Menjadi PR Utama Kita Insyaallah Makanya Ketika Memang Saya Jadi Pemimpin Kabupaten Serang Yang Saya Ultimakan Adalah Transparansi PAD Karena Ini Menjadi Sebu Hal Yang Penting Kenapa Seperti Itu Ketika Memang Kita Kurang Yang Belum Bayar Pajak Insyaallah Akan Bayar Pajak Dan Yang Terakhir Untuk Meningkatan PAD Yaitu Kerjasama Kenapa Seperti Itu Karena Di Pemerintah Pusat Ini Bagaimana Kita Caranya Ketika Memang Kita Butuh Pusper Sebenarnya Dari Dana Anokasi Khusus Yang Ada Di Pemerintah Pusat Itu Kita Bisa Kita Bisa Tinggal Hanya Mau Saja Dan Ini Tentang Bagaimana Ketersediaan Pusper Pemkap Ini Laharnya Sudah Siap Atau Belum Menurut Saya Itu Menjadi Pembangunan Tama Bagi Kita Terima Kasih Terima Pembangunan Pembangunan Dan Tentang Pembangunan Tentang Pembangunan Tentang Lihat Angka Ini Bisa Masyarakat 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 Pembangunan IPM 67 75 Tetapi Hampir Dua Calon Tadi Semuanya Mempersoalkan Berkait Angka Pengambulan Yang Masih Besar Ini Kayaknya Enggak Limet Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan IPM Yang Meninggak Nah Itu Artinya Bapak Ada Persoalan Berkait Dengan Adanya Apa Namanya Disparitas Antara Yang Kayak Kayak Sehingga Kemudian Ini Coba Saya Elaborasi Dengan 8 Agenda Perubahan PKP Bagaimana Pak Haji Ini Coba Untuk Apa Namanya Mengujudkan Upah Memujudkan Upah Yang Berkaitan Dan Memerkan Sesama Artinya Bahwa Melihat Data Ini Semurnya Sudah Baik Tapi Ada Soalan Yang Ternyata Masih Banyak PKP Yang Diselesaikan Bagaimana Strategi Yang Bisa Dilakukan Bapak Haji Untuk Memujudkan Upah Berkaitan Sesuai Dengan Apa Yang Dian Perubahan Dari Partai PKP Yang Pertama Yang Kedua Ini Menarik Membangun Komplek Demokrasi Saya Kira Satu Arah Juga Dengan Apa Yang Dihinkan Oleh 8 Perubahan Yang Buk PKP Yaitu Merawat Dan Memperkuat Kualitas Demokrasi Nah Bagaimana Kemudian Bapak Yang Tadi Membuat Strategi Membangun Kompleks Demokrasi Ini Mantu Atau Bisa Mengujudkan Demokrasi Yang Terawat Tidak Lagi Ada Semacam Sistem Demokrasi Yang Dikuasai Atau Di Pegang Oleh Komplek Terbentuk Sehingga Kemudian Rumah Demokrasi Ini Bisa Menjadi Salah Satu Agenda Untuk Merawat Dan Memperkuat Kualitas Demokrasi Yang Ada Di Indonesia Terutama Di Kabupaten Indonesia Terima kasih Yang Masa Pertama Artinya Makanya Tadi Kenapa Saya Sampaikan Ijir Pak Doktor Sudati Bahwa Sangat Bahagia Ini Menjadi PR Utama Bagi Kami Bagi Saya Kenapa Saya Sampaikan Seperti Itu Karena Ketika Memang Berbicara Tarat Kebahagiaan Ini Bukan Tentang Masalah Upah Ataupun Apapun Tapi Tarat Kebahagiaan Itu Menurut Saya Ketika Memang Orang Yang Membutuhkan Kerja Ya Kerja Bisa Bekerja Orang Ingin Laksanya Setelah Kerja Ini Melakukan Ibadah Bisa Yang Baik Ibadahnya Dan Semuanya Nah Makanya Ini Membutuhkan Sinergitas Sinergitas Kerja Selma Yang Baik Kalau Lihat Kita Indeks IPN Sekarang Memang Cukup Lumayan Baik Untuk Kabupaten Serang Dan Hanya Saja Bahwa Yang Menurut Utama Bagi Saya Pernya Itu Tadi Balik Lagi Ketara Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Serang Karena Ada Beberapa Surpay Menyampaikan Kabupaten Serang Mohon maaf Buskobur Saya harus Sampaikan Bahwa Kabupaten Serang Itu Provinsi Banten Yang Terang Kebahagiaannya Masih Kurang Nomor Satu Makanya Itu Menjadi PR Utama Saya Kenapa Menjadi Utama Saya Karena Pemimpin Itu Harus Bisa Dilihat Karena Pemimpin Itu Harus Bisa Dinilai Dan Pemimpin Itu Harus Bisa Dikenal Oleh Masyarakat Nah Itu Yang Kedua Terkait Masalah Tadi Tadi Kita Tahu Bahwa Bagaimanapun Kabupaten Serang Saya Solusinya Pada Terus Benar Kenapa Saya Sampaikan Disitu Ada Poin Yang Terakhir Yaitu Komplek Demokrasi Komplek Demokrasi Ini Betul Saya Hingin Bahwa Ada Kejasaan Malam Baik Dan Tidak Ada Sentralisasi Kepemimpinan Di Kabupaten Serang Oleh Karena Itu Sesuai Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Haji Umar Insya Allah Haji Ini Direkomendasikan Oleh PKB Makanya Tidak Ada Sentralisasi Kepemimpinan Di Kabupaten Serang Karena Harus Ada Regikerasi Generasi Yang Memang Mau Dan Komplek Demokrasi Ini Cita-cita Dari Dulu Karena Saya Dari Dulu Saya Menijit Selain Dari Dulu Sebagai Pengurus Dulu Pernah punya Pengalaman Menjadi Pengurus DPC PKB Saya Juga Menjadi Pengurus Sekretaris DPC P3 Kabupaten Serang Pada Saat Itu Kita Kebutuhan Tentang Identity Patron Ini Menjadi Poin Utama Dan Identity Ini Kita Bisa Wujudkan Dengan Adanya Komplek Demokrasi Itu Dan Insyaallah Saya Sampaikan Bahwa PKB Itu Akan Lebih Besar Ruangnya Terima Kasih Sudah Selesai Dari Tantapan Dari Tiga Kadari Ada Closing Statement Barangkali Dari Bapak Haji Yang Ingin Disampaikan Kepada Hadirin Semua Di Semua Keluarga Besar PKB Orang Tua Saya Kegeng Saya Seperti Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Mari Kita Hadirkan Allah Dalam Kehidupan Kita Karena Misjaya Insyaallah Kebahagiaan Itu Ada Ketika Memang Allah Ada Dalam Hidup Kita Saya Haji Mitau Hoiri Dengan Jargon Mudah Peduli Mengabdi Untuk Kabupaten Senang Assalamualaikum Warah Warah Build buoy Saksid An Hoiri Ho Ho. Ho.